Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-8 sampai 14, Yesaya 41 ayat 8 sampai 14. Tetapi engkau, Hai Israel, hambaku, Hai Yaakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham, yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini alahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau, akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membanta engkau, akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka, orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yaakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang maha kudus, alah Israel. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Yesaya 41 ayat 10, Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan hadir saat kita kesusahan. Ditulis oleh, Christy Bass Adams, sahabat suara kasih. Saat saya masih kecil, keluarga saya pasti selalu terlibat dalam penyalaan lilin, dan pembacaan Alkitab di gereja setiap Minggu Advent. Di Minggu Advent pertama, ayat Alkitab bicara tentang nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Lalu di Minggu kedua tentang persiapan, Minggu ketiga tentang sukacita memulai Natal, lalu keempat tentang mengasihi Tuhan Yesus. Saat saya kembali mengenang momen itu, saya malah penasaran tentang arti kata kedatangan, dan memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Menurut Oxford Dictionary, kedatangan berarti kedatangan orang, suatu benda, atau sebuah peristiwa besar, dalam konteks Natal dan penantian akan kedatangan Mesias. Makna itu sangat masuk akal. Lalu apa yang sudah terjadi dalam hidup kita sehari-hari? Saat saya masih muda, saya tidak sabar untuk menjadi orang dewasa. Saya hanya tahu bahwa usia 18 tahun akan jadi waktu terbaik dalam hidup saya. Saya tidak akan khawatir, tidak ada yang perlu menyuruh saya melakukan ini dan itu, lalu memasuki pernikahan sebagai fase menakjubkan dalam hidup, atau saat mendapatkan pekerjaan pertama saya. Saya siap menghadapi dunia, saya ingat kelahiran anak pertama kami. Kami sangat gugup, bersemangat dan muncul rasa takut, kalau-kalau kami gagal menjadi orang tua, anak kedua hadir, kami tahu mulai percaya jika kami bisa merawatnya dengan baik, tapi masih tersisa sedikit ketakutan. Setiap masa-masa baru ini, adalah masa istimewa dalam hidup saya. Harapan, persiapan, kebahagiaan dan cinta kasih, semuanya hadir menemani perjalanan saya, untuk menyambut musim-musim baru berikutnya. Saat kita melewati musim baru yang menyenangkan, mudah sekali bagi kita untuk menerimanya. Tapi bagaimana jika kita melalui musim baru yang sulit, seperti masalah, depresi, kehilangan, ketakutan atau kecanduan? Apa yang terjadi kalau kita justru masuk ke musim yang penuh rasa sakit, penderitaan, kesedihan dan stres? Apa yang terjadi kalau kita harus menghadapi kanker, kematian, kehilangan pekerjaan dan perceraian? Ini adalah musim-musim yang buruk, menakutkan dan penuh tekanan. Keadaan ini bisa sangat menghancurkan kita dan merusak harapan kita, kita menjadi lelah dan semangat kita patah. Tentu saja ini bukan musim baru yang kita harapkan, tetapi itu adalah musim di mana kita harus menghadapi diri kita sendiri, jadi apa yang harus dilakukan saat kita berada di musim ini? Berharap kepada Tuhan, berharap kepada orang-orang di sekitar kita, berharap untuk masa depan, bersiap juga secara rohani, siapkan mental dan emosional Anda, siapkan tempat yang aman di mana kita mau terbuka, rangkullah sukacita, sukacita di dalam iman kita, bersukacitalah bersama orang-orang di sekitar kita. Teruslah mengasihi orang-orang, mengasihi keluarga dan teman-teman kita, terlebih terima hidup kita dan terus maju. Seperti Yesaya 43 ayat 2-3 yang mengatakan, Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, Hai Yaakub, yang membentuk engkau, Hai Israel, Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sahabat suara kasih, musim kehidupan kita akan datang silih berganti, kadang-kadang baik dan kadang buruk, Namun baik atau buruk, mudah atau sulit, aman atau menakutkan, kita bisa melaluinya, Tak peduli seberapa sulit hal itu, kuncinya tetaplah pegang hal ini, miliki harapan, persiapan, bersuka cita, dan terus mengasihi. Marilah kita renungkan, selamat menjalani Minggu Advent, mari bersyukur atas musim kehidupan yang kita lalui, Di sepanjang tahun ini, dan marilah kita bersiap, untuk merayakan kelahiran Mesias Sang Juru Selamat, amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi hidup kita, Dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindungamu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.